Terima kasih Anda masih bersama kami, ya pemirsa. Menjelang debat Capres-Cawapres 2019, pada 17 Januari mendatang, para pasangan calon mengaku sudah mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun materi dalam debat perdana nanti. Para Capres-Cawapres diharapkan mampu beradu gagasan dan program dalam membangun bangsa agar Indonesia lebih baik ke depannya. Menjelang debat Capres-Cawapres 2019 yang akan diselenggarakan pada 17 Januari mendatang, para pasangan calon mengaku sudah mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun materi dalam debat perdana nanti. Diharapkan dalam ajang tersebut, para kandidat tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya. Pasangan calon diharapkan mampu beradu gagasan dan program dalam membangun bangsa agar Indonesia lebih baik ke depannya. Karena itu bagian daripada aturan main dari KPU, saya dengan Pak Jokowi bersama saya siap untuk menghadapi debat itu. Harapan kami debat itu tidak saling serang-menyerang, tapi justru mengangkat gagasan dari masing-masing pasangan calon. Ajang debat Capres-Cawapres merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan elektabilitas para kandidat. Oleh sebab itu, sebagai pendukung pasangan Jokowi-Dodo-Ma'ruf Amin, Partai Perindu turut ambil bagian dalam debat tersebut. Partai Besutan Hari Tanosu di BIO ini sudah memberikan beberapa masukan kepada tim debat Jokowi-Ma'ruf Amin. Ya, debat Capres ini menjadi momentum yang sangat penting karena rakyat juga harus tahu terkait dengan visi-visi calon presiden, calon wakil presiden, dan apa yang menjadi bagian dari orientasi atau program ke depannya. Nah, Partai Perindu karena punya cita-cita politik terkait dengan Indonesia Sejahtera, maka kita lebih mengoptimalkan kepada bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat itu semakin jauh lebih meningkat. Sebagai partai yang dekat dengan rakyat melalui berbagai program andalannya, Perindu mengerti betul kondisi real yang dihadapi masyarakat. Hal ini tentunya dapat memberikan masukan materi debat kepada tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin agar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.